Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Umar, Umar akan dapat yang warna... Merah... Betul... Kita akan main cepet-cepetan tiup balon ya... Kita akan hitung dari 10 sampai 1... Kak Fia gak bisa hitung sendiri... Jadi Kak Fia mau minta bantuan sahabat-sahabat di sini... Untuk hitung bersama-sama... Kita hitung mundur dari 10... Siap? Siap? Oke... Ya... Sahabat-sahabat yang ada di sini semua sudah siap untuk meniupnya? Siap... Kita hitung ya... Sepuluh... Sembilan... Delapan... Tujuh... Enam... Lima... Empat... Tiga... Dua... Satu... Stop! Wow... Ini persaingan yang sangat ketat ya sahabat ya... Stop! Kira-kira yang mana yang paling besar nih? Balon yang mana yang paling besar sahabat? Kalau sahabat di rumah kira-kira yang mana yang paling besar? Ayo... 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 Kita voting... Sahabat-sahabat kira-kira yang mana yang paling besar? Yeay... Oke... Karena semuanya bilang warna pink... Ya... Jadi... Selamat untuk Cynthia! Yeay... Cynthia boleh silahkan ke belakang kita akan bereksperimen bersama-sama... Dan untuk kalian berdua nih... Silahkan duduk... Nah... Buat sahabat-sahabat sayo kita akan mulai eksperimennya... Tapi Kak Fia gak bisa bereksperimen sendiri... Kita akan panggilkan Kak Yudi untuk bereksperimen bersama-sama... Kak Yudi... Halo Kak Fia... Halo Kak Yudi... Halo adik-adik sahabat SDN11... Dan adik-adik sahabat saya di rumah... Nah Kak Yudi... Nah... Hari ini kita mau bereksperimen apa nih? Kita kan udah punya balon Kak Yudi... Iya Kak Fia... Nah... Kak Yudi juga punya balon loh Kak Fia... Wah... Isin dia juga punya balon Kak Yudi... Tapi... Adik-adik... Balonnya ini kita akan buat dengan cara yang berbeda... Kalau tadi ditiup sama temannya ya... Kalau sekarang kita akan meniup balonnya... Dengan menggunakan... Apa teman-teman? Dengan menggunakan air dan botol... Nah... Adik-adik... Dan juga sahabat yang di rumah... Ya... Kita akan siapkan bahan-bahannya... Yang pertama... Bahan-bahannya adalah... Kita akan masukkan dulu... Asam sitratnya ke dalam... Botol ya... Dengan menggunakan corong ya... Satu... Oke... Silahkan... Boleh bergantian... Oke... Pegang... Sintia boleh dicoba... Iya... Kita akan buat perbandingan... Satu sendok... Dua sendok... Dan tiga sendok ya... Sahabat cewek ya... Oke... Kalau sudah boleh dikocok dulu... Diaduk... Oke... Sudah Kak Fia... Silahkan ditutup... Sudah... Iya... Dikocok dulu ya... Tutup... Kita aduk dulu... Sintia boleh... Supaya larut... Kita harus kocok dulu... Nah... Berikutnya... Kita akan masukkan balonnya ini... Kak Fia... Oke... Balonnya... Siap... Siap... Nah... Masukkan yang kedua adalah... Menggunakan soda kue... Nanti Kak Fia... Empat... Dua kali... Dua... Iya... Kak Fia tiga ya... Tiga... Jadi... Asam citratnya... Dimasukkan ke dalam botol yang berisi air... Dan soda kuenya dimasukkan ke dalam balon... Dengan menggunakan corong ya... Bagaimana cara botolnya bisa meniup balonnya... Kita masukkan... Dua jari kanan... Dan dua jari kiri ya... Oke... Bersama-sama ya... Boleh... Sintia... Kita sama-sama yuk... Masukkan dua jari kanan... Pak Edi bantu dulu pegang di sini... Masukkan ke mulutnya... Siap... Satu... Dua... Tiga... Masukkan dulu... Lebih dalam... Satu... Dua... Lebih lebar... Lebih lebar... Ke dalam... Terus lagi... Oke... Lagi ke bawah lagi... Iya... Siap... Oke... Sudah... Sudah... Sudah ya... Cukup... Ya... Sahabat... Kita akan mulai bereksperimen... Oke... Kita balik Kavya... Oke... Hitung sama-sama ya sahabat ya... Satu... Dua... Tiga... Kita balikkan seperti ini Kavya... Lalu kita balikkan lagi Kavya... Lihat... Oke... Kita lihat... Kurang Kavya... Oke... Kita lihat balon siapakah yang akan mengembang paling besar... Di depan sedikit... Oke... Kita lihat... Oh... Iya... Berhasil tidak sahabat Chayo? Iya... Tadi yang lebih sedikit... Lebih kecil ya... Oke... Sahabat Chayo dan sahabat yang ada di rumah... Tahu gak sih... Siapa yang meniup balonnya? Botol... Nah... Dari mana udaranya? Dari... Nah... Ada percampuran antara asam sitrat... Soda kue... Dan juga air... Percampuran ketiganya menghasilkan sebuah gas yang namanya... Karbon dioksida atau CO2... Udara atau gasnya akan naik ke permukaan balon yang masih kosong... Karena dia kosong... Maka bergeraklah gasnya mengisi ruangan yang ada pada balon... Sehingga balonnya bisa mengem... Mengambang sahabat Chayo... Selanjutnya... Dan juga malabah... Terima kasih telah menonton!